Hai guys, ketemu lagi dengan A.A. Irfan Channel Nah, kali ini saya sedang berada di salah satu restoran Yang berada di daerah Cilubang, situ gede Bogor Namanya Pintu Rasa Pintu Rasa beralamat di Jalan Cilubang Mekar Nomor 8, RT1 RW8, situ gede Bogor, Jawa Barat Resto ini kental dengan nuansa oriental Cina Dari gerbang depan sudah disambut dengan gerbang berwarna merah Terima kasih telah menonton! Ini adalah bagian outdoornya ya guys Tempat ini sangat nyaman sekali Karena kita dikelilingi oleh pohon-pohon pinus yang tinggi Sehingga kita terasa teduh dan nyaman Sekarang kita masuk ke area Indonesia guys Untuk bagian dalamnya Kita dapat menemukan banyak sekali Ornamen-ornamen yang terbuat dari kayu zaman dulu Di sini kita bisa melihat Kursi-kursi meja Dengan model-model yang jadul Di pintu Rasa ada juga penginapannya ya Nah ini merupakan lobby untuk penginapannya Di kanan kirinya sudah disediakan sofa-sofa Dengan warna merah dan juga warna coklat Serta ornamen-ornamen yang masih didominasi oleh kayu berwarna coklat Ini merupakan area toiletnya ya guys Di area toilet ini terdapat oastafel dengan kaca yang cukup besar Kemudian untuk klosetnya disediakan kloset duduk Ada juga hiasan berbentuk telepon umum yang berwarna emas Ini unik sekali ya guys Kalian bisa berfoto di depan telepon ini Bagi kalian yang ingin melaksanakan sholat Sudah disediakan ya guys Untuk kudunya berada di bagian dalam Ini merupakan area indoornya ya guys Disini kita disajikan Bangku-bangku dan meja yang dipasang berderet Kebanyakan terbuat dari kayu Dan ada juga terbuat dari besi Disini ada juga tiang-tiang yang dicat berwarna merah Serta hiasan dinding yang berderisi tulisan-tulisan sebagai penyemangat Disini ada juga oleh-oleh ya Ada camilan, makanan ringan, kopi dari berbagai daerah Dan juga lain-lain Ini merupakan area untuk bartendernya ya guys Terlihat dua orang sedang menyajikan beberapa pesanan Dari konsumen yang datang Nah disini sediakan juga berbagai macam minuman Seperti kopi, non-kopi, baik panas ataupun dingin Sekarang kita akan coba naik ke lantai dua ya guys Nah di atasnya dibuat hiasan yaitu berupa payung-payung berwarna-warni dari kertas Untuk dindingnya terdapat banyak sekali Hiasan berupa lukisan yang bergambar abstrak Kalian bisa menikmati makanan dan minuman di balkon lantai dua ya Nah disini terdapat meja-meja dan kursi masih dengan motif-motif yang jadul Nah sekarang kita akan turun ke lantai bawah Di bagian terasnya terdapat parkiran sepeda Dan terdapat juga bangku-bangku serta meja Untuk kita dapat menikmati makanan serta minuman Disini suasananya lebih lepas Dan kita bisa memandang pemandangan yang lebih luas lagi ya guys Ini merupakan menu makanannya ya Kalian tinggal pilih saja makanan apa yang kalian sukai Mulai dari makanan berat, makanan ringan, minuman, jus, kopi, non-kopi, dan lain-lain Untuk makan siang ini saya sudah pemesan Ayam bakar, tahu tempe, sayur asem, sambal, dan untuk minumannya teh serai Ini adalah bagian dalam penginapannya ya guys Apabila kalian akan menginap disini Tinggal hubungi resepsionisnya Menurut berdasarkan informasi dari karyawan Harga sewanya sekitar 600 ribu rupiah Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari A.A. Irfan Channel Sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Marga